Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, calon petahana Romy Haryanto dan Robi Nahliansyah menjajal jalur independen pada perhelatan pilkada tahun 2020. Padahal diketahui bahwa Romy merupakan Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejak dibukanya jalur independen atau perseorangan pada 16 Desember 2019 lalu, Rabu 8 Januari siang KPU Tanjung Jabung Timur akhirnya kedatangan salah satu utusan bakal calon perseorangan. Kedatangan utusan tersebut tak hanya sekedar konsultasi, melainkan juga membawa surat mandat dan mengambil username password untuk memasukkan data dukungan. Saat dikonfirmasi Jek TV, Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Nurholis membenarkan hal tersebut. Kedatangan utusan atas nama Darwis tersebut memberikan keterangan bahwa calon petahana yakni Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robi Nahlian Syah hendak mendaftar sebagai bakal calon perseorangan. Diketahui untuk menempuh jalur perseorangan, dalam kontestasi pemilihan Bupati Tanjung Jabung Timur setidaknya bakal calon tersebut harus menyerahkan jumlah minimum dukungan sebesar 16.858 KTP dan minimum tersebar pada 6 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan waktu penyerahan dokumen akan berlangsung pada 19 hingga 23 Februari 2020 mendatang. Dari bakal calon perseorangan Dari surat mandat itu KPU bisa memberikan username dan password. Jadi kan yang berhubungan dengan KPU kan bagi siapa saja yang sudah diberikan surat mandat oleh bakal calon perseorangan. Nah kemarin itu datang yang membawa mandat itu. Mandat dari Haji Romy Haryanto dan Haji Robi Nahlian Syah. Itu artinya mereka mau daftar ke jalur independen gitu Bang ya? Nah kalau dia daftarnya kita tahunya pas tahapannya lah kan 19 sampai 23 Februari untuk Kabupaten. Tapi ada yang bawa surat mandat. Datang ke KPU membawa surat mandat dari Haji Romy Haryanto dan Haji Robi Nahlian Syah untuk bakal calon perseorangan. Oh, cuma kayak konsultasi gitu Bang ya? Ya tapi sudah resmi karena sudah membawa mandat. Oh. Nah dia datang membawa mandat dengan surat mandat itu dia diberikan apa namanya username begitu untuk di silon KPU-nya. Robi Haryanto merupakan ketua DPJ PAN Tanjung Jabung Timur. Dalam masa kepemimpinannya PAN berhasil meraih lebih dari 50% kursi di DPRD yakni 17 kursi dari 30 kursi DPRD Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, Cek TV melaporkan. PAN berhasil meraih lebih dari 50% kursi di DPRD Tanjung Jabung Timur. PAN berhasil meraih lebih dari 50% kursi di DPRD Tanjung Jabung Timur. Terima kasih. PAN berhasil meraih lebih dari 50% kursi di DPRD Tanjung Jabung Timur.